Nincak mangsa kampanye pemilu 2018, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ngegening sekumunan pihak sangkan ngejaga tertiban keamanan turta kondusivitas di sekolah wawangkon di Indonesia. Wata mana, kanu ngarojong dua kubu capres-cawapres sangkan tesagawa yahtur lewi wijaksana, lebah ngegunakan media sosial. Nggoning nyengharupan pemilu presiden dina tahun 2018, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ngegagakan skema pengamanan keremangsa kampanye Pileg Tur Tapil Pres tahun 2018 di sekolah wawangkon di Indonesia. Hetahalte diebreken di Cibodas, Kabupaten Cianjur, Peraboh Berang. Kapolri oge nyorang rukun gawe jeng TNI dina etat skema pengamanan. Lian tikitu pihak naoge metaken wilayah anudiro ngerawan konflik. Kapolri ngadom sok sangkan sakumna pihak utamana pendukung dua kubu capres-cawapres sangkan tetap ngejaga keamanan katartiban turta kondusivitas di sakumna sikluk di Lemah Cahi. Anudat boleh penting, kudu tetap bisa ngejaga bengketan persatuan jengkesatuan bangsa. Kita sudah punya template ya, pengamanan pilkada yang lalu, punya modelnya. Semua wilayah juga sudah memiliki rencana operasi pengamanan masing-masing. Jadwal kampanye dan lain-lain semua pasti akan dikoordinasikan dengan KPU dan jajarannya sampai ke tingkat bawah. Sehingga setiap ada rencana untuk kampanye sesuai jadwalnya tentu akan dibuatkan pengamanan-pengamanan yang khusus. Tapi saya mengimbau terutama di media sosial tolonglah kalau bisa jangan sampai terjadi ada black campaign kampanye yang sebetulnya tidak terjadi atau pastanya tidak ada sehingga membuat pihak yang lain tidak. Kapoliroge omat-omatan sangkan masyarakat hente sagawayah turtelowi wijak lebah kagunakan media sosial ngalikannya membarkan informasi bewara atau beja sangkan hentenyi geng pihak sejena utamana sangkan hentenyi membarkan bewara bohong black campaign atau hate speech. Heri Setiawan, Bandung TV